Baik-baik, komikus Indonesia udah ngerjain komik-komik dunia tangan-tangan komikus Indonesia udah bikin komiknya Avengers, Justice League of America Thor, Captain America di Jakarta, di Bandung, di Surabaya itu ada studio-studio komik mereka terima, gue pernah dateng ke studionya mereka terima job lewat email, mereka kerjain mereka kirimin, jadi kalo lu beli komik Amerika ini jaman sekarang, ada nama orang Indonesia disitu si komikus Indonesia kerjaannya udah kelas dunia kalo lu nonton film animasi, Inside Out Zootopia, Up Moana, apapun, tungguin sampe credit title muncul, terus tungguin sampe nama-nama animatornya muncul kan ada ratusan tuh, ada ratusan nama-nama tuh selalu ada nama orang Indonesia diantara animator itu, dan kita sering liat liputannya kan, animator orang Indonesia bikin kartun apa segala macem, kita liat nih kan mereka sering outsource tuh, ada nama-nama biasanya ada nama-nama Chinese, nama-nama orang India terus ada nyempil, nama Indonesia banget nih gitu jadi misalkan ada nama-nama, terus tiba-tiba Susilo, nah ini ini orang Indonesia, gak mungkin salah lagi Susilo, B, Y sekarang bikin animasi gue, gue rada bingung lo sama Pak SBY, Pak SBY tuh lucu ya dipikir-pikir ya waktu dia 2 masa jabatan jadi presiden, bikin 4 album lagi ada kerjaan, bikin 4 album udah gak kerja, gak bikin album loh sekarang, kan Bapak nganggur nih, Bapak bikin album kemarin jadi presiden, malah bikin album bahwa kita bisa meeting, nanti satu lagu, satu lagu sebatdul, sebatdul sebatdul gak, animator Indonesia kerjanya ada kelas dunia oke, kalo lagi ada Piala Eropa atau Copa America atau Piala Dunia kita suka liat tuh beritanya di televisi bola yang dimainkan di Piala Eropa diproduksi di sebuah desa di Jawa Tengah suka denger berita kayak gitu? jadi bola buatan Indonesia kualitas dunia waktu gua tur ke London, waktu itu gua mampir ke Manchester karena gua kan fans disini ada fans MU gak? gua suka bingung nih eh yang who? lu tuh gak ditanya tau? kenapa lu merasa lu harus nyaut sih? kan gua nanya sama yang fans MU lu gak sadar mereka malu-malu tadi angkat tangannya? ada fans MU gak? hey anyway gua gua ke Old Trafford lagi gak ada pertandingan waktu itu jadi gua stadion tour kalo stadion tour lu tuh diajak keliling duduk di dugout terus udah gitu ke tribun segala macem terus keluarnya di megastore megastorenya Old Trafford Manchester United itu toko isinya pernak-pernik Manchester United segede ruangan ini gede banget terus kan anak gua seneng jadi keeper yang dipo jadi gua pengen beli jersey keeper pas gua beli waktu itu masih Nike ya belum adidas gua liat belakangnya tentu saja made in Indonesia terus gua bingung dong kalo lu suka beli jersey Nike ya di Indonesia lu tau pasti produksinya di Indonesia tuh buatan Vietnam atau buatan Thailand terus gua bingung dong kok justru di Old Trafford buatan di Indonesia gua ngobrol sama store manager ya gua bilang kok di negara gua Indonesia yang dijual buatan Vietnam dan Thailand tapi di Old Trafford justru buatan di Indonesia ini yang dia bilang dia bilang karena kami di Old Trafford hanya bersedia menjual produk kualitas terbaik dunia bayangin gila loh itu jadi waktu jamannya Manchester United masih pake jersey Nike itu baju yang dipake pemain di lapangan buatan Indonesia bagus ga jelek ga pernah kita ngeliat turunin mau penalti terus gatel-gatel karena bahannya anjing ga enak banget sih hah engga bahannya apa sih ini bahannya apa sih buatan apa sih ga pernah kita ngeliat Chris Molling bajunya ngatung salah jahit gitu ya pemirsa Chris Molling bajunya ngatung ga pernah ga ada kita adalah sayang-sayang sang Garuda 차2 down se Terima kasih telah menonton ko